musik ya kita udah kalau saya pribadi saya prefernya dari kira-kira sebulannya lalu karena kan melibatkan wio, melibatkan dekor, melibatkan kostum jadi memang ya saya gak suka yang namanya gerabak gelubuk gitu ya kayak senangnya itu semuanya terkata rapi gitu ini pun tadi di apa menit-menit terakhir aja masih ada yang kekurangan gitu jadi makanya gue aduh paneng gue kalau udah kayak gitu deh mendingan persiapan dari jauh-jauh hari gitu ini koncepnya temanya apa ini kak? girly, sweety, shiny, sweet, manis gitu ini pembilaannya dari kak Tessa? ya kita kak, dia yang ulang tahun kan jadi saya serahin sama dia maunya seperti apa gitu tapi dibicarakan juga sama ionya seperti apa caranya ini rasanya berarti dimudang gimana sih rasanya? gak ada beda-beda ini tapi beda dari merayakannya iya ini rasanya mudah teman-teman sekolah aja atau teman-teman ada yang ketahuan? ini teman-teman sekolah, teman-teman dance juga sama teman-teman ballet jadi ada beberapa class, daerah juga gitu 17-an itu udah identik dengan KTP, SIM gitu-gitu kalau gimana? KTP udah daftar di pelurahan dari bulan lalu karena memang udah disuruh kayaknya mau untuk memilu ya juga ya terus dia gitu kalau SIM belum karena masih belum lancar untuk nyetir mobilnya, bener kan? nah di umur 17 memberikan kebebasan juga gak kelasnya? sebagai orang peluang-peluang sejauh ini sih saya selalu memberikan dia kebebasan cuman selalu saya bilang kamu boleh bebas tapi bertanggung jawab jadi saya gak pernah ngekang anak saya semuanya saya bebasin tapi mereka ngerti apa batasan-batasannya itu sih yang penting ya kan bener kan? batasannya kalau kelasnya apa gak? ya ngerti misalnya kalau misalnya pergi sama temen-temen jangan terlalu malem terus habis itu misalnya tabarin saya terus terus habis itu kalau pergi kalau bisa ya bukan hari-hari sekolah yang kayak gitu mereka tapi udah ngerti sendiri sih biasanya gitu tapi kalau 17 tahun udah boleh pacarnya gimana? udah ada dia udah ada tenang nanti kalian akan tau ada rasanya disini? ada ada nah untuk kado sendiri, pacar sendiri kasih kado apa nih? pacar kasih kado apa? gelang gelang bisa ditunjukin gak lah sih? sebutin mereknya hahaha 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 oke tapi pacarannya udah lama tuh gimana? udah berapa tahun kamu? 2 tahun 2 setengah udah 2 setengah tahun yang lama udah tinggal nanti sudah cukup bekenal? sudah saya itu kasih bilang saya memberikan kebebasan kepada anak karena saya tau gimana rasanya dilarang nanti kalau dilarang dia umpet-umpetan malah nanti gak nyaman terus kabur kan gue yang repot waktu ini kan gue bebasin tapi apa namanya semuanya diseritakan sama saya makanya sekarang saya juga udah nganggepnya seperti saudara keluarga aja lah semuanya saya misalnya kita pergi makan makan bareng ya kan tolong ambilin sepatu kese kakak dia capek sama gue ya sama sepatu gue mungkin sharing juga gak sih kepada kate tadi sebagai anak dia sharing apa gitu mau kemana apa? sharing apa kita? sharing keempatan, sharing rumah, sharing duit sharing enggak maksudnya ngobrol apa ya kita sih ngobrolnya yang apa ya apa ya umum-umum aja general-general aja gak yang memberatkan kalau misalnya misalnya masalah saya apa kesusahan misalnya lagi bingung nih gak ada duit buat bayar cicilan nah itu gak mungkin dong ngobrol sama dia kayak gitu tapi sebisa mungkin saya yang ngobrol santai sama anak saya gitu sebisa mungkin saya gak ada yang ditutupin sih sebenernya sulit gak sih membesarkan anak perempuan? sejauh ini bersyukur saya enggak kalau untuk anak saya karena anak-anak saya ini saya bersyukur juga bisa mendapatkan lingkungan yang baik jadi mereka juga bisa membatasi diri tahu diri mereka juga anak-anak yang ngerti untuk selalu izin sama saya mau kemana aja ngasih kabar jadi saya terbantu juga saya terbantu juga sama lingkungannya segitu sama temen-temennya juga ada kekhawatiran ada kekhawatiran dengan saya bersyukur saya bersyukur bahwa lingkungan temen-temen anak saya itu semua baik-baik gitu jadi itu juga bisa mempengaruhi membantu kata itu sendiri ini kan bisa dibilang single parent ya akhirnya sampai umur 17 kayaknya baru kemarin nih rasanya seperti aku sih dan akhirnya sudah mencapai 17 rasanya rasanya happy banget karena berarti saya sejauh ini saya berhasil menjadi single parent dan kata oh mesti ditanya sama anak ya happy gak ada manda selalu di sisi kamu ya intinya sih ya kalau saya berusaha memberikan yang terbaik buat anak saya buat anak-anak saya ya dan kalau bagaimana saya di kehidupan mereka ya harus tanya sama anak-anaknya sendiri rasanya sendiri sudah 17 tahun melihat mama perjuangannya seperti apa sih maka kamu S Difbre Strong bagaimana itu beri kuat tetapi betul padamu jaki lantsi ketika ketika menangis keberuntzetan nangis ssh dan hey hal Hari tiramu Aku gak dicium. Cium lu, cium, cium. Gapapa, gak apa-apa. Cium aja deh, peluk, peluk. Itu merasakan gak sih dulu perjuangan-perjuangan mama pernah merasakan struggle-strugglenya gak sih? Gitu deh. Ya kayak misalnya anak-anak pas liburan sekolah gitu ya. Mam kita gak kemana-mana, udahlah manda lagi gak ada uang, udahlah kita ke puncak aja gitu kan. Ya kayak gitu salah satu terus terangnya. Tapi anak-anak gak pernah nuntut gitu. Gak pernah nuntut yang oh harus liburan keluar negeri kayak temen-temennya gak gitu juga. Udah ya ini dia mau mingle lagi. Oh iya udah. Oke. Udah lebih dari 10 menit. Pelasnya gak apa-apa. Udah. Oke ya. Apalagi ada 10 menit. Oke. Tadi saya tapi dimana baga satunya sampai saat ini? Bagaimana saya masih tetap wanita dan anak-anak gak? Ya itu namanya berkat dari Tuhan. Ya saya kan selalu berdoa supaya saya ini selalu diberikan kesehatan, diberikan berkat, rejeki sama Tuhan. Karena saya ini sebagai single parent yang harus menghidupi dua orang anak. Dan sejauh ini saya berhasil sampai anak saya yang satunya 17, yang satu mau 15 nanti bulan Februari. Dan saya juga cukup bangga ya karena anak-anak saya ini bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang ngerti aturan, anak-anak yang bisa dikasih tahu gitu. Bukan anak-anak yang ngeyel, bandel gitu. Gak gitu. Jadi makanya saya cukup bangga sebagai single parent. Buat saya pribadi saya merasa berhasil gitu ya untuk merawat dan membina anak-anak gitu. Tapi untuk berhasil dengan seorang anak yang bersama-sama, juga berhasil dari good parenting juga ya? Betul. Ya itu dia makanya saya juga terbantu sama lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan temen-temennya anak-anak saya, lingkungan sekolah itu semua cukup terbantu. Makanya saya merasa bahwa saya tidak sendiri bekerja. Saya tidak terlalu berat karena banyak yang membantu saya. Itu salah satu berkat yang Tuhan kasih kan. Udah? Udah ya? Udah ya? Udah lah. Udah suka nanya? Udah suka nanya? Udah suka nanya? Udah suka nanya? Anak-anak gak pernah nanya bapaknya. Kemarin 4 ulang tahun kan nyelajah ulang tahunnya tanggal 9 Januari katanya nyelajah dia mengecapkan selamat ulang tahun. Tapi ya sudah gitu. Oke. Udah suka nanya? Udah suka nanya? Nanti, 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 nanti. Surprise. Ada, belum dikasih baru nanti. Oke? Kan belum ketemu ya? Gak tahu saya. Gak tahu saya. Saya gak tahu. Saya gak nanya juga soalnya. Oke. Makasih. Gimana kak? Seru gak acaranya? Serut. Mau lagi? Mau lagi? Emang 17 tahun ini per kali-kali. Mangin tekor. Hahahaha. Oke, tadi kalau misalnya udah dikasih kado juga sama mama ya? Kado. Itu kado yang bayangin dipengennya gak? Iya. Jadi udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Jadi terus bisa tercapai, emang kepingin banget sih. Emang kepingin banget ya. Dia sudah per tahun-tahun tuh minta ganti handphone. Dari apa? 6 tahunan. Dari 6 tahunan. Oh gak pasti udah nanti? Udah 6 tahun. Udah 6 tahun HPnya belum pernah ganti. Terus saya memang bilang, entarlah kak, entarlah kak gitu. Saya tunggu momen yang tepat gitu. Dan ya pada saat dia 17 tahun gak ada salahnya. Ini kan momen yang sekali seumur hidup lah ya. Setelah ini kan dia udah bertambah umur lagi. Ya mudah-mudahan anaknya suka. Suka gak kak? Oh of course. Suka banget. Iphone 15 plus. Dan dia mintanya pink. Itu agak susah. 11 plus? Iya. Oh? Iya. Kok kakak tau? Iya. 15 plus. 15 doang. 15 doang. 15 biasa. Dan warnanya pink tadi ya? Iya. Dan dia warnanya pink. Itu lumayan susah lah. Maksudnya kalaupun pesen harus inden gitu. Berarti kakak ini pasalnya sekarang inden dong kak? Iya. Namanya kan dipersiapkan segala sesuatunya gitu. Lu harus bagi terapa sih kak? Iya lumayan lah ya. Ya intinya sih gini. Saya berpikir bahwa ini sekali seumur hidup buat Lasya. Jadi saya pikir kalau sekarang saya mungkin mengeluarkan agak sedikit banyak. Tapi kan setelah itu saya bisa cari uang lagi. Bekerja lagi untuk kehidupan sehari-hari. Yang penting hari ini Lasya happy. Tapi enggak kak? Banget. Kalau kakak Asya sendiri sebenernya enggak apa-apa kalau ada orang-orang diri semua gitu. Dekat belakang-belakang sisi doang yang kalau nanti itu mempersiapkan orang-orang diri. Kita siapinya bareng-bareng. Tapi yang enggak tahu itu seberiah gitu. Kado-nya apa aja sih kak? Tadi dari teman-teman. Kalau dibuka. Yang dibuka baru dari gua. Iya. Makna 17. Makna 17. Makna 17. Semakin dewasa. Semakin dewasa. Coba sekat TV. Bisa driving. Bisa nyetir. Nyetir sendiri. Lepasnya ada teman-teman diri. Termasuk mandiri. Dari kecil. Waktu dulu aja. Waktu dia kan suka balet. Terus tau-tau teman-temannya itu pada bingung. Kok saya biarin dia itu dateng sendiri pulang sendiri gitu ya. Tanpa ditemenin sama saya. Itu teman-temannya pada bingung teman-teman. Ibu-ibunya teman-temannya sih sebenernya. Oke closing? Iya. Closing 101. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.